5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Apakah kalian siap belajar bersama Kak Citra hari ini? Hari ini kita belajar tematik kelas 3 Kita belajarnya sudah di tema 3 Benda di sekitarku Subtema 4 Keajaiban perubahan wujud di sekitarku Pembelajaran yang ke 6 Berarti setelah ini kita akan masuk ke tema 4 adik-adik Yuk kita pelajari bersama-sama Adik-adik telah belajar berbagai perubahan wujud di sekitar kita Perubahan wujud dialami dalam kehidupan sehari-hari Alam dipersiapkan oleh Tuhan yang Maha Esa Agar manusia dapat tinggal di bumi dengan nyaman Perubahan wujud benda merupakan contoh buktinya Nah adik-adik pada pembelajaran ini Kita sudah belajar bagaimana perubahan wujud benda yang ada di sekitar kita Dari pembuatan garam, pembuatan permen gulali Lalu mengembun, terjadinya pemanasan global Lalu terjadinya hujan Itu sudah kita pelajari bersama-sama Semuanya ini ada perubahan wujud Nah perubahan wujud yang kita pelajari adik-adik ya Adalah seperti ini bagannya Kita tahu bahwa wujud benda itu ada padat, ada cair, ada gas Nah disini perhatikan adik-adik Jika benda cair berubah menjadi benda padat Maka prosesnya itu disebut membeku Sedangkan dari benda padat Berubah menjadi benda cair itu berarti namanya mencair Dari benda cair menjadi benda gas itu berarti menguap Benda gas menjadi cair itu berarti mengembun Benda padat menjadi gas namanya menyublim Benda gas menjadi padat itu namanya mengkristal Adik-adik harus tahu ya perubahan wujud benda yang ada di sekitar kita Mari kita rangkum pengetahuan kita tentang perubahan wujud di sekitar kita Nah disini Kak Citra sudah merangkum tentang perubahan wujud benda yang sudah kita pelajari sebelumnya Contohnya peristiwanya adalah bertani garam Jenis perubahan wujud yang terjadi adalah menguap Penjelasannya bagaimana? Air laut menguap yang tersisa hanya butiran garam Lalu pada peristiwa pembuatan es krim Nah jenis perubahan wujudnya membeku Es krim itu sebelumnya adalah benda cair Lalu menjadi es itu karena membeku Embun pagi peristiwanya Nah jenis perubahannya adalah mengembun Penjelasannya apa? Oh mengembun itu uap air berubah menjadi titik-titik air Lalu pada peristiwa membuat gulali atau permen kemarin ya Kita belajar perubahan wujud membeku Penjelasannya apa? Adonan gulali awalnya cair menjadi memadat setelah dingin adik-adik Nah itu membeku Lalu peristiwa terakhir yang kita pelajari kemarin adalah terjadinya hujan Nah terjadinya hujan itu ada peristiwa menguap Menguapnya apa? Air di permukaan bumi menguap akibat terkena sinar atau panas dari matahari Nah ini adalah perubahan wujud benda yang ada di sekitar kita Buatlah kalimat dengan kata-kata berikut ini adik-adik Yuk kita buat kalimat dengan kata ini Yang pertama ada kata menguap Nah kalian buat nih adik-adik Kalimat dengan kata menguap Contohnya dari Kak Citra Air laut menguap saat terkena panas matahari Kata yang kedua adalah Wujud Nah adik-adik coba buat kalimat dengan kata wujud Perubahan wujud benda disebabkan pemanasan dan pendinginan Atau bisa juga wujud benda itu dibagi menjadi tiga Yaitu padat, cair, dan gas Lalu kalimat kata berikutnya adik-adik Menyublim Nah menyublim tadi perubahan apa menjadi apa ya Coba buat kalimatnya adik-adik Kamper akan menyublim saat dibiarkan di udara terbuka Menyublim itu kan dari benda padat menjadi gas Kamper itu apa Kak Citra? Kamper itu seperti kapur barus adik-adik Kalau didiamkan di lemari dibuka ya adik-adik Lama-kelamaan akan habis Nah itu karena apa? Dari benda padat menjadi gas Namanya menyublim Kata berikutnya adalah membeku Nah contoh dari Kak Citra Air itu membeku menjadi es Coba adik-adik buat kalimat yang lain ya Kata selanjutnya ada kata padat Nah disini Kak Citra Batu adalah benda padat Kata berikutnya mencair Es batu itu mencair Bisa juga es krim itu mencair Begitu juga bisa adik-adik Kata selanjutnya yang kita buat kalimat adalah gas adik-adik Coba buat kalimat dengan kata gas Menyublim adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi gas Nah disini sudah ada kata gasnya adik-adik Kata selanjutnya adalah cair Nah dari Kak Citra Contoh benda cair adalah madu, sirup, dan air Kata selanjutnya mengembun Apa itu mengembun? Mengembun adalah perubahan wujud dari gas menjadi cair Itu kalimat dengan kata mengembun Selanjutnya ada kata proses Apa adik-adik ayo Buat kalimat dengan kata proses Contoh dari Kak Citra Proses perubahan wujud benda Dari cair menjadi gas disebut menguap Jadi ada kata proses Perubahan wujud di alam terjadi setiap saat Perubahan wujud itu dapat ditemui saat beraktivitas di dalam maupun di luar rumah Nah adik-adik bisa menyusun aktivitas kalian sehari-hari Mulai dari bangun tidur di pagi hari hingga kembali ke tidur di malam hari Contohnya kalian membuat tabel seperti ini Ada waktu, jenis kegiatan, dan lama kegiatan Nah Kak Citra contohkan untuk tabelnya seperti ini Jadi misalnya waktu pukul 06.15 sampai 06.30 Mandi pagi jenis kegiatannya Lama kegiatannya berapa? Oh ini seharusnya 15 menit ya bukan 30 menit Lalu pukul 06.30 sampai 06.45 itu sarapan Lama kegiatannya 15 menit dan seterusnya Siti tinggal di desa Masyarakat desa tempat tinggal Siti rukun dan damai Terciptanya hidup rukun dan damai Berkat adanya persatuan dan kesatuan di antara sesama warga Tetangga Siti berasal dari suku yang berbeda-beda Agamanya pun berbeda-beda Setiap warga saling menghormati perbedaan itu Jika ada tetangga yang sakit Mereka akan saling menjenguk Selain menjenguk juga membantu Bagaimana nih dengan lingkungan tempat tinggal adik-adik semuanya? Apakah setiap orang di lingkungan tempat tinggal kalian Menunjukkan sikap saling bersatu? Nah ini tadi adalah sikap saling bersatu Yang ditunjukkan masyarakat di sekitar rumah Siti Mereka saling menghargai Walaupun berbeda suku dan agama Jika ada tetangga yang sakit Mereka juga menjenguk Nah apakah di lingkungan kalian Jika ada tetangga yang sakit Kalian juga menjenguk? Lalu apakah di tempat kalian Juga sering dilakukan kerja bakti bersama-sama Yang merupakan salah satu sikap saling bersatu Atau menunjukkan persatuan di dalamnya Nah coba kalian amati ya di lingkungan kalian masing-masing Berilah tanda centang untuk keadaan yang menunjukkan sikap saling bersatu Nah disini ada tabel Kita akan memberi tanda centang dengan pernyataan yang ada Misalnya yang pertama Rukun dengan tetangga Apakah itu sikap saling bersatu? Pendapat kalian bagaimana? Nah rukun dengan tetangga itu termasuk sikap saling bersatu Karena kita menjaga kerukunan Yang kedua Saling menyapa jika bertemu tetangga Apakah itu sikap bersatu? Iya ya adik-adik ya Kita saling menyapa dengan tetangga itu menunjukkan sikap bersatu Artinya kita saling menghargai itu Menolong tetangga yang sedang mengalami kesulitan Ya itu juga sikap bersatu Menggunakan barang tetangga tanpa izin Nah ini tidak ya adik-adik ya Menjenguk tetangga yang sakit Nah ini juga sikap bersatu Bermain bersama tetangga sebaya di sekitar rumah Nah ini juga termasuk dalam sikap bersatu Gotong royong membersihkan lingkungan Apakah itu sikap bersatu? Iya ya adik-adik ya Membunyikan musik yang disukai dengan volume keras Nah ini tidak sikap bersatu adik-adik ya Apalagi nanti kalau tetangga kita sedang beribadah Mereka akan terganggu adik-adik Memberi pertolongan kepada tetangga yang akrab saja Nah tidak ya adik-adik ya Ya memberi pertolongan kepada semua orang Berbagi makanan dengan tetangga Ya pendapat Kak Citra ini merupakan sikap bersatu Demikian tadi adik-adik pembahasan kita Di tema 3 subtema 4 pembelajaran yang ke-6 Semoga video ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya